Berikut ini kita akan membahas cara potong rambut pendek rapi bawahnya 0 Bersama saya Cak Nurbar bertukang pangkas rambut kampung di Malang Jawa Timur Langkah-langkah yang sangat mudah ditiru insyaallah pemula yang belajar disini pasti cepat bisa Berkah solawat yang kita dengar bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kita pakai alas kliper nomor 2 tuas tutup Kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu Kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW Agar kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW Kemudian supaya kita semuanya oleh Allah diberikan keberkahan dan kemudahan di dalam pekerjaan kita Maka kita perlu menghidupkan sunnah Rasul di dalam setiap pekerjaan kita Kita potong sampai atas ini termasuk kategori high fit ya teman-teman ya Langsung lurus ke atas Ini kalau teman-teman pakai mau alas kliper nomor 2 tutup bisa buka bisa pakai nomor 3 juga bisa Sebenarnya bisa saja teman-teman bebas ya Kita ulang-ulang kayak gini agar hasil potongnya itu rata Nah kalau ada yang kurang rata kita ulangi lagi seperti itu Sangat mudah sekali ya lor ya Kita lanjutkan Nol kliper atau mesin kliper tanpa alas tuas tutup Kita potong Sampai dua jari di atas telinga Atau lurus di area yang saya kasih tanda panah itu ya teman-teman ya Langsung ke belakang turun sedikit Untuk area bagian belakang itu sampai lurus di atasnya telinga teman-teman Ini saya biasa motong Ini tadi sebelum kita lakukan pemotongan Diskusi dengan pelanggan kita yaitu Pas kita tanya modelnya bagaimana mas Beliau mintanya Model pendek Samping dan belakang Habiskan saja Sampai bersih katanya Yang atas nanti modelnya pendek saja Seperti itu maka Saya biasa motong seperti ini Kalau pelanggan minta dengan kriteria seperti itu ya teman-teman ya Nah seperti ini Sangat mudah sekali Terima kasih sahabat semuanya Yang sudah nonton video ini Yang mau membagikan video ini Yang sudah subscribe Yang sudah klik tombol like ya Tombol jempolnya Yang sudah klik Saya usahkan banyak terima kasih Jazakumullah Asana Jazakumullah Bagian bawah sudah kita potong semuanya Sudah kita nolkan ya teman-teman ya Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan alas kliper nomor 1 Tuasnya tutup dan buka ya teman-teman ya Kita biarkan garis bawah Atau garis nol ya Itu kita biarkan dulu Tapi langsung kita buat gradasi ke atas Satu tutup akan menimbulkan garis Kemudian kita buka tuasnya Ini akan menghilangkan garis Prosesnya seperti itu teman-teman Sangat mudah sekali ya Ini kita gunakan pojok-pocokan dari alas kliper kita Yang kita tempelkan di kulit pelanggan kita Pokoknya gosok sampai garisnya benar-benar hilang ya Sampai terlihat sebuah gradasi atau perubahan warna Kita tutup lagi tuasnya Posisi mesin kliper kita nungging ya Atau njengking Alias kita tempelkan ujung alas kliper di kulit pelanggan Dengan menggosoknya lurus ke atas Terus kita buka tuasnya Gosoknya tetap sama lurus ke atas Akan tetapi ini ujung alas kliper tidak nempel teman-teman Ujung alas kliper mengambang ya Tidak nempel di kulit ya Kalau ada yang perlu kita tutup lagi tutup Kalau perlu dimainkan tuasnya mainkan Intinya seperti itu Flexible saja teman-teman ya Semakin ke atas itu saya menggosok Semakin mengangkat ujung alas kliper saya Atau semakin mengambang ujung alas klipernya ya teman-teman ya Kita tutup lagi tuasnya Sekitaran satu jari kita gosok dari Garis nol ya Terus kita buka lagi Untuk membuat gradasi ke atas ya Kita hilangkan garis satu dulu Garis yang timbul akibat alas kliper nomor satu Saya menyebutnya garis satu Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman ya Nah seperti ini Tuh kalau ada yang terlihat masih garis Kita ulang lagi Kita gosok Kita tutup lagi tuasnya Satu jari di atas garis nol Nah Jadi konsisten seperti itu Terus kita buka tuasnya Kalau tidak rata atau belum rata Perlu kita ulang gosoknya teman-teman ya Kalau gosoknya diulang-ulang itu pastinya Akan terlihat rata ya teman-teman ya Kita lanjutkan Nol kliper tuasnya buka Dan mainkan tuasnya ya Kita buka full Kemudian kita gunakan pojokan dari Pisuk liper kita Untuk menggosok Kalau hilang Alhamdulillah Kalau belum hilang Kita tutup Kemudian kita buka sedikit Atau bisa juga dengan buka setengah dulu ya Buka setengah Kita gosok Hilang apa belum garisnya Kayak gitu Nah Sangat mudah sekali ya Kita buka lagi tuasnya Gunakan Pojokan dari Pisuk liper kita Untuk menggosok Nah Pojok kanan Pojok kiri Yang enak yang mana Gitu aja Gosok sampai Garis Hilang Nah Saya gosok Kalau ke atas kayak gini Ujung alas Ujung pisuk liper Enggak nempel ya teman-teman ya Nah Kita tutup Sedikit tuasnya Nah Kalau tuas Buka sedikit kayak gini Gak boleh terlalu ke atas Yang gosoknya Kalau mau gosok ke atas Kita buka full dulu Nah Seperti ini Kita buka full Kita gosok Sampai Intinya Pokoknya Sampai Warna-warna yang hitam-hitam Itu hilang Ya teman-teman ya Sampai warnanya Terlihat Halus Atau ngeblur Nah Ini Hanya pojokan Dari Pisuk liper Nah Perhatikan ya Kita tutup Tutup full Kurang sedikit Alias Tuas buka Sedikit ya Atau Bisa juga Nah Ini tuas setengah Bukanya setengah Nah Yang penting Sampai Garis 0 Hilang ya Ini prosesnya Poinnya Yaitu Menghilangkan Garis 0 Garis 0 Yaitu Garis yang Timbul Akibat 0 Kliper Tadi Ya Gitu teman-teman ya Saya menyebutnya Saya sampaikan Banyak terima kasih Kepada Sahabat saya Semuanya Sahabat Cak Nur Baru Dimanapun Berada Yang sudah Belanja Alat-alat Potong rambut Kepada saya Jazakumullah Ahsanal Jazak Terima kasih Maturnul sangat Semoga Semuanya Diberikan Rizki Yang banyak Halal Dan Barokah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Alat-alatnya Awet Manfaat Dan Barokah Yang beli Alat potong Untuk belajar Semoga Semuanya Cepat Bisa Motong Dan Segera Bisa Buka Usaha Pangkas Rambut Dengan izin Allah Nah Sampai Terlihat Ngeblur Ya Memang Ya Kita gunakan Pocokannya Kayak gini Nah Alhamdulillah Kita rasa Sudah Cukup ya Gradasinya Sudah jadi Kita akan Memproses Rambut Atas Maka kita Basahi Dulu Dengan Sedikit Air Untuk Memudahkan Kita Menyisir Ya Terus Kita lanjutkan Clipper Overcomb Ini adalah Connecting Atau Menyambungkan Antara Rambut Bagian Bawah Dengan Rambut Bagian Atas Itu Kita Connecting Kalau Ada Gradasi Yang Kurang Ngeblur Bisa Juga Kita Potong Lagi Di Proses Ini Ya Yang Penting Terlihat Sambungan Rambut Bawah Yang Tipis Dengan Rambut Atas Yang Masih Panjang Itu Terlihat Connect Nah Seperti Itu Untuk Sahabat Cakner Barber Dimanapun Berada Dimanapun Alamat Anda Yang Pengen Beli Alat Potong Rambut Kepada Saya Bisa WA Nomor Di Atas Teman 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 Tinggal Chat WA Tidak Usah Nelfon Cukup Chat WA Saja Agar Waktu Anda Efektif Waktu Saya Juga Efektif Teman Teman Mohon Maaf Kalau Yang Nelfon Kami Mohon Izin Untuk Tidak Ngangkat Telephone Kami Hanya Membalas Chat WA Saja Tidak Usah Nelfon Demikian Juga Yang SMS Jangan SMS Tapi Chat WA Kita Potong Rambut Yang Atas Juga Nah Seperti Ini Sampai Terlihat Merata Intinya Terlihat Rata Tidak Terlihat Belontang Belonteng Dan Tidak Terlihat Garis Intinya Disitu Teman Teman Karena Ini Customer Mintanya Model Pendek Ya Kita Potong Dengan Model Pendek Ya Teman Teman Ya Sangat Mudah Sekali Perhatikan Sisir Saya Teman Teman Di Area Belakang Area Samping Sisir Saya Posisinya Bagaimana Itu Karena Sangat Penting Untuk Posisi Kita Menggunakan Sisir Itu Sangat Penting Sekali Teman Nah Seperti Ini Ya Tuh Mudah Sekali Semoga Sahabat Semuanya Sahabat Cak Nur Barber Dimanapun Berada Yang Belajar Dari Channel Ini Dan Sudah Buka Usaha Pangas Rambut Semuanya Semoga Dimudahkan Dari Allah Tambah Lancar Tambah Barokah Tambah Banyak Pelanggan Yang Baik Baik Ya Moga Usahanya Dilancarkan Dari Allah Mudah Mudah Diap Hari Paling Sedikit Motong 30 Kepala Ma'akhirin Waluthin Ma'afiyah Dengan Segala Kebaikan Tanpa Capek Tanpa Susah Payah Kita Sampaikan Kita Potong Sekitar Separuh Ya Saya Gitu Kan Sekitar Kita Kurangi 50% Dari Rambut Panjang Rambut Pelanggan Kita Seperti Ini Saya Cara Menguranginya Nah Kayak Gini Nanti Kalau Pelanggan Merasa Kurang Pendek Gampang Tinggal Kita Pendekkan Lagi Ya Tapi Mudah Mudahan Langsung Cocok Kalau Pelanggan Langsung Pas Setelah Kita Potong Itu Kita Nggak Kerja Dua Kali Setelah Kita Potong Rambut Bagian Tengah Kita Potong Rambut Bagian Kiri Kayak Gini Jadi Kita Tinggal Menyelaraskan Dengan Bagian Tengah Yang Barusan Kita Potong Nah Seperti Ini Terus Sampai Kebelakang Area Bagian Belakang Ini Cenderung Kita Lebih Pendekkan Biar Tidak Terlihat Berdiri Karena Kita Motongnya Model Pendek Bukan Model Panjang Kita Intinya Kali Ini Adalah Model Pendek Kita Bisa Kita Sebut Dengan High Fit Bagian Atas Bisa Disebut Juga Side Part Belah Samping Jadi Seperti Ini Sangat Belah Sekali Tinggal Terus Sisir Kebelakang Kita Potong Rambut Yang Lebih Panjang Dari Temannya Hanya Seperti Itu Kita Sisir Kedepan Kita Arahkan Dan Kita Sampaikan Kepada Pelanggan Kita Kalau Ada Yang Berdiri Terlihat Berdiri Gunting Saja Biar Terlihat Rapi Nah Kalau Ada Yang Perlu Di Overcome Lagi Overcome Gak Bapa Gini Nah Yang Mending Yang Terlihat Kurang Rapi Kita Rapikan Ya Sebelum Kita Menyampaikan Kepada Pelanggan Bahwa Segini Sudah Cukup Nah Ini Ada Yang Kurang Kita Potong Lagi Gak Masalah Ya Teman Teman Pokoknya Ada Yang Kurang Potong Ada Yang Kurang Rapi Potong Nah Seperti Kita Potong Yang Kurang Kurang Ya Kalau Kita Rasa Sudah Cukup Baru Kita Sampaikan Ke Pelanggan Kita Segini Cukup Ya Mas Bagus Segini Mas Gitu Ketika Beliau Sudah Merasa Cukup Sudah Cukup Segini Baru Kita Finishing Dengan Membuat Outline Pakai Trimmer Semoga Sahabat Semuanya Yang Nonton Video Yang Belum Punya Trimmer Semoga Dimudahkan Oleh Allah Segera Punya Trimmer Sehingga Akan Mempermudah Pekerjaan Sahabat Semuanya Dan Lebih Aman Terus Lebih Nyaman Juga Untuk Para Pelanggan Kita Terus Rapikan Potong Rambut Kecil Kecil Yang Ada Di area Leher Di area Pinggir Pinggir Rambut Kepala Pelanggan Kita Alhamdulillah Video Hari ini Sudah Hampir Selesai Terima kasih Sahabat Semuanya Yang Sudah Berkenan Nonton Sampai Di sini Dan Nonton Sampai Akhir Semoga Semuanya Jadi Ilmu Yang Manfaat Dan Barokah Untuk Kita Semua Dan Mohon Mohon Maaf Apabila Ada Salah Salah Kata Ada Kekurangan Pangabun Dan Engkang Agung Sampai Jumpa Di video-video Cak Nur Baru Berselanjutnya Semoga Kita Ketemu Lagi Dalam Keadaan Yang Lebih Baik Wallahu Al-Muafiq Ila Aqwam Al-Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Muafiq Al-Muafiq Al-Muafiq